Halo, selamat berjumpa lagi dengan tips cara bermain gitar kroncong kali ini kita akan membahas nada diminis yang dipakai untuk chord dominan 7 kali ini saya akan membahas di chord A7 seperti apa cara mencarinya supaya mendapatkan nada diminis oke, sebelumnya yang ingin terus mengikuti channel ini silahkan subscribe atau di-share supaya teman-teman juga ikut belajar oke ya, selamat mengikuti salam groncong nah, itu adalah A7 di-share ada A7 di mana nada A7 ini terdiri dari yang membentuk chord A7 adalah nada A G E G A lagi C E sorry E G bisa ditambahkan nada B ketemu disini Cis lagi nah, itulah pregio A7 nah, kemudian bagaimana caranya kita memasukkan nada diminis pada chord A7 ee... pertama kita harus tahu dulu bentuk diminisnya Diminis bentuk diminis oke ee... kita belajar dulu bentuk diminisnya Diminis itu nada yang berjarak satu setengah dua dua setengah terus turun senar kelima fret ke enam menuju ke fret sepuluh nah, sama yang lain senar berikutnya juga sama jadi pindah fret turun, pindah fret seluruh setengah oke, seluruh setengah nah nah, disini turun cuma satu yang dipecat terus ke fret ke delapan nah, menuju ke fret sebelas jadi ini juga sama seluruh setengah jaraknya nah nah mikian juga sama aja kalau kita mulai dari senar yang lain misalkan senar dari senar kelima lumayannya sama oke, share geser 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 turun cuma satu geser nah naiknya juga sama ya nah kita terusin lagi disini nah jadi bentuknya ya seperti itu bentuknya oke, sekarang bagaimana cara menempatkan diminis pada chord A7 ya perdomatnya adalah nanda kuat nanda pembentuk dari chord A7 sebagai awal kalimat contohnya eee A7 kita ambil kecuali satunya ya kecuali satunya kita ambil nanda ketiga dari A itu nanda cis nah, kita bisa memainkan diminis dari sini dari cis dengan bentuk seperti tadi contoh seperti ini nah ini saya coba kasih bass oke oke, kita pertama udah ketemu ya jadi bisa pakai nanda cis untuk awal kalimatnya nah setelah kita ketemu itu kita bisa variasikan variasikan tekniknya misalkan ini bebas bisa diteruskan lagi juga bisa bisa diteruskan lagi dan seterusnya asalkan bentuknya seperti itu satu setengah satu setengah satu setengah satu setengah jadi kita sudah menemukan kita bisa mulai dari nanda cis oke oke berikutnya kita bisa mulai dari nanda ke lima jadi limanya dari A adalah nanda E kita bisa mulai dari sini bentuknya seperti ini sama aja ya seperti tadi ya sama aja bisa 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 diteruskan sampai sini ya bentuknya bisa seperti ini ya seperti ini disini fret 7 fret 5 sinar 4 fret 3 sinar 3 setengah setengah disini setengah ya seperti itu bisa ya ya jadi kita bisa jadi awal kalimat bisa ulangi bisa dari cis dari A kemudian kita mulai nanda diminis dari nanda ke 7 mol yaitu nanda G ya 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 nah jadi apa yang dipencet itu bisa menjadi awal dari kalimat awal dari sebuah melodi nah sekarang mulai oke kita bikin diminis seperti tadi bentuknya bisa sampai sini bisa sampai sini lagi mungkin silahkan bebas ya asal tetap satu setengah satu setengah bisa dituliskan ke atas sama aja akhirnya ya bisa sampai sini ya oke nah begini nah kalau cara pengulahannya itu bisa dengan sequence jadi pengulangan bentuk pengulangan misalkan 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 ee ee oke oke itu tuagapat 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 berurutan sekuen berarti mainkan berurutan pengulangan kalau biasanya kalau buat intro-intro cepat ya sambil dimainkan fillnya Contohnya seperti itu Jadi kalau misalkan sebuah lagu dari D Biasanya kalau chord dominan itu dia ada di harmoni kelima Jadi urutan chord kelima Jadi misalkan kalau misalkan A7 berarti lagu itu memakai dari dasar D Contoh intronya seperti ini Yang memakai diminis Nah disini kita pakai diminis Pertama biasa dulu Nah kita masuk lagi ke normal Nah bisa masuk lagi Nah di pas chord A7 kita bisa terus memakai diminis Dan itu diselang-seling aja supaya variatif Kemudian kita ada tambahan disini Kita bisa memulai nada diminis dari Satu crash Satu crash Ya sama aja ya Untuknya sama Satu setengah Satu setengah Satu setengah Bisa begini Satu setengah Ya Tengah selamat mencoba selamat mencoba